Upaya penangkapan penyidik KPK Kompol Novel Paswedan oleh pihak kepolisian dirasakan berbagai kalangan sangat mengejutkan. Apalagi kasus yang menimpa Kompol Novel sudah berlangsung 8 tahun lalu. Menarkah semua manuver polisi itu merupakan langkah untuk melemahkan KPK? Berikut laporan khas redaksi. Hingga Sabtu pagi gelombang, aksi berbagai elemen yang mendukung KPK masih terus berlangsung di depan gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Aksi mahasiswa sempat berlangsung tegang dengan polisi saat sejumlah polisi berusaha memubarkan mahasiswa yang berada di calur lambat. Aksi ratusan mahasiswa dan sejumlah elemen pendukung KPK ini merupakan buntut dari drama menegangkan yang terjadi sepanjang Jumat malam hingga Sabtu dini hari di gedung KPK. Saat itu puluhan petugas dari kepolisian yang mengaku berasal dari Polda, Bengkulu akan menangkap penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan. Salah satu penyidik andalan KPK yang beberapa waktu sebelumnya baru memeriksa tersangka korupsi proyek simulator sim Irjen Joko Susilo. Novel dituduh terlibat dalam kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet yang akhirnya tewas. Saudara Novel yang dituduh melakukan penganiayaan sesuai pasal 3, 5, 1, ayat 2, dan 3 sesungguhnya tidak pernah ada di tempat kejadian oleh sebab itu dia tidak melakukan tindakan seperti yang dituduhkan. Dan kalau mau disimpulkan, saya mau buat kesimpulan saja inilah bagian dari tindakan kriminalisasi terhadap sebagian anggota KPK. Turuhan bahwa polisi sengaja melakukan kriminalisasi penyidik KPK pun langsung dibantah Mabes Polri. Tetapi kalau kita melakukan proses penegakan hukum mungkin yang menyangkut dilakukan oleh katakanlah oknum karyawan atau pegawai atau penyidik yang ada di KPK, jangan dibawa seolah-olah ini melakukan kriminalisasi. Ini mordi penegakan hukum. Tak hanya KPK, sejumlah elemen masyarakat pun menganggap ganjil langkah yang kini dilakukan pihak kepolisian. Penyebabnya, kasus yang menimpal Novel telah terjadi sejak tahun 2004 lalu. Bahkan menurut pihak KPK, pelaku penganiayaan itu bukan kompol Novel, lainkan anak buahnya. Seharusnya tanpa ada laporan, tanpa ada pengaduan, polri wajib memusnahkan sejak awal. Jadi kalau sejak 2004 lalu diburuh sekarang, ada amat? Ya, ada. Ada rencana, wang. Apakah gini betul-betul wacana telah tiba-tiba tugas polisi yang berat? Atau tidak? Manuver kepolisian yang tiba-tiba menangkap penyidik KPK tentu sangat mengejutkan. Apalagi sebelumnya kepolisian juga menarik puluhan penyidiknya dari KPK. Sejumlah kalangan pun menduga polemik ini terkait dengan pemeriksaan tersangka korupsi proyek simulator SIM Irjan Pol Joko Susilo, serta ketakutan Kops Bayangkara bahwa KPK akan semakin gencar mengusut dugaan korupsi rekening gendut petinggi Polri. Masyarakat juga belum lupa upaya kriminalisasi pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad beberapa tahun lalu yang seolah menguak rivalitas antara Pol Rupi dan KPK. Tim Liputan, Trans 7. Terima kasih telah menonton!